Halo selamat berjumpa lagi bersama One Trip Wamena Kali ini di sore hari kita akan melihat bagaimana aktivitas warga masyarakat Di bantaran sungai atau Kaliwe yang berada di kota Wamena Nah ini sekarang kita akan turun menuju sungai Kaliwe Untuk melihat bagaimana aktivitas masyarakat Sini kita turun kita melihat Ini kita turun ya memang agak curam ya Dari atas untuk menuju ke Kaliwe ini Nah sepanjang bantaran sungai ini banyak berdiri Pemimpinan masyarakat ya rumah-rumah masyarakat Ada juga yang membuat kolam untuk biara ikan ya Nanti kita akan lihat apa saja aktivitas masyarakat di sore hari ini Oh iya ini sekitar pukul 4 sore ya Sekitar pukul 4 sore Jadi masih agak terik Kebetulan juga cuaca di sore hari ini cukup cerah Dengan suhu udara sekitar 25 derajat celcius Nah ini kita lihat ada pesawat kargo yang terbang pada sore hari Nah terlihat di bawah sana ini adalah sungai ya Sungai Kaliwe Yang akan yang tombol ke sungai Balim Nah ini dari atas kita lihat ya Nah kita masih turun lagi ya Cukup curam juga Ini kita masih turun lagi Dari awal tadi kita Neksikan video ini Ini kita masih turun Kebetulan saya ditemani oleh Anak saya ya Yang masih kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepul 4 sore Kepul 4 sore Terima kasih telah menonton! Kepul 4 sore Kepul 5 sore Kepul 5 sore Kepul 4 sore Oh, Ikan Mujair dengan Ikan Mas ada di sini. Ikan Lele juga ada, De. Oh, Lele juga ada. Ini dari sungai, dikasih lewat di sana sama orang, Kak. Nah, ini ada beberapa kumpung-kumpungan pasir. Dari mana? PLN? Dia putar? Iya, Kak. Oh, jadi airnya lewat sebelah ya? Tapi ini masih ada air juga, misalnya ada di sini. Nah, terlihat jauh di sana ada yang aktivitas mencuci motornya. Tadi kita cepat berbincang-bincang dengan salah satu anak di sekitar bantaran sungai ini tentang kondisi sungai ini yang banyak terjadi pengambilan pasir ya, aktivitas pengambilan pasir dan batu material-material sungai. Nah, di sana kita lihat ada anak-anak kecil juga yang lagi mandi-mandi. Jadi sudah beberapa kumpung yang kita perhatikan. Pertama tadi kita lihat ada yang memancing, ya ada yang mencuci motor, ya. Dan kali ini kita lihat ada anak-anak kecil lagi mandi-mandi, ya. Dan ada kumpung pasir. Kita coba mendekat ke anak-anak ini. Ini dalam ya. Dalam. Lagi-lagi. Saku lagi. Lagi-lagi. 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 nonjauh di sana, kita lihat juga ada orang yang lagi membersihkan kendaraan keruganya mencuci kendaraan keruganya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini gundukan-gundukan pasir mereka yang akan dijual nanti yang diambil oleh trek-trek menjauh di sana adalah pengunungan Dewi Jaya kita berjalan lagi ya dapet ikannya kecil kecil? kemarin boleh besar kemarin besar? iya Mana tadi ikannya? Kecil Kita lihat ikannya itu Tadi kecilnya ikannya Lumayan Oh Anak-anak ini tangkap Anak-anak tangkap juga? Kok begitu caranya ya? Kasih apa ini? Jadi mereka memberikan ikannya dengan umpan lumut ya Seperti terlihat dalam gambar Dalam video ya Lumut dan anak-anak yang cukup unik juga ya Ini banyak terdapat lubang-lubang Ini bekas galian ya Semua bekas galian Ditambang oleh masyarakat Itu dijual ya Baik itu pasir Maupun batu-batu Menjauh di sana terlihat lagi ada pesawat yang Lepas landas Ini Kolom-kolom ini terbentuk Karena alat-alat berat ya Yang menggali pasir-pasir ini Maupun batu-batuannya Nah seperti terlihat dalam gambar ini ya Ada Lesat alat berat Yang dioperasikan oleh warga setempat Jadi Bantaran Sung ini merupakan salah satu sumber penghasilan dari masyarakat Ya Dalam menambang pasir Maupun batu-batuan Untuk bahan bangunan ya Ini Lebih telurnya Lagi surut Nah kita berjalan lagi melihat Ya Ini Ada Beberapa kolom yang dibuat masyarakat Jadi tempat pemancingan Nah sementara menuju di sana Ada kita lihat Jembatan Woma ya Yang menghubungkan ke beberapa wilayah Distrik maupun Kampung-kampung Nah menuju di sana Kita lihat Masyarakat yang lagi mencuci pakaian Jadi memang sungai ini Banyak manfaatnya ya Bagi masyarakat sekitar Nah ini bahkan ada yang sampai foto-foto selfie ya Nah itu Nah di sana juga ada yang menambang pasir ya Jadi memang Sekali lagi bahwa aktivitas di sekitar bantaran Kaliwe ini banyak Memanfaatkan banyak dilakukan oleh masyarakat Baik untuk memanfaatkan galian tambangnya Mampu untuk mencuci kendaraannya dan pakaian Bahkan ada yang memancing ya Ada yang sampai foto-foto selfie ya Mencuci treknya juga ada ya Kita lihat dalam gambar Nah beginilah aktivitas masyarakat di sekitar kali ini Tentu pemandangan gunung yang sungguh sangat indah Kita lihat jauh di sana Nah kita lihat juga ada segerum bulan anak-anak lagi mencari Anak-anak ikan ya Kita lihat di sana Mereka dengan riangnya mencari ikan Coba kita lihat di sana Coba kita lihat di sana Ikan! Cari ikan! Ikan apa ikan todi? Makan anjing Banyak? Masih hidup atau sudah mati? Makanan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati